Jual gadis di bawah umur ke pria hidung belang, seorang ibu muda di Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pelaku iming-imingi korban dengan uang, handphone, dan apartemen, dan menjualnya seharga 1 juta rupiah untuk sekali kencan. Entah apa yang ada di pikiran N.E., wanita muda ini masih berusia 21 tahun, tapi harus berurusan dengan polisi. Ibu muda ini ditangkap polisi setelah menjual seorang remaja putri berusia 15 tahun kepada pria hidung belang. Pelaku iming-imingi korban dengan sejumlah uang, handphone, serta apartemen, dan menjual korban seharga 1 juta rupiah untuk satu kali kencan. Dari harga tersebut, pelaku mengambil keuntungan sebesar 400 ribu rupiah. Aksi pelaku berhasil diketahui keluarga korban yang curiga dengan perubahan sikap anaknya. Saat ditanya, korban mengakui jika telah dijual oleh pelaku N.E., yang ternyata juga teman korban. Awalnya, ibu korban merasa curiga dengan anaknya karena tidak pulang-pulang. Kemudian dengan tiga laku yang aneh, terus kemudian keluarga dari korban menanyakan kepada anak ini, dan anak ini mengakui bahwa keperawanannya telah dijual. Kemudian atas dasar itu, ibu itu datang ke posisi tamboroh untuk melaporkan kepada kami. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara.